Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kemudian setelah berterima kasih dan memuji Allah kemudian membaca sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi dengan memuji Allah, berterima kasih kepada Allah kita mengingat bahwa Allah itu yang maha terpuji salah satu bentuk maha terpujinya adalah maha memberikan yang berdoa itu yakin kalau nanti Allah itu mengabulkan ketika hamba itu yakin kalau Allah mengabulkan ya Allah akan mengabulkan karena Allah berfirman ini ngindadani ngabdi bihan aku itu hanya mengikuti persangkaan hambaku kepadaku aku berpasangka aku mengabulkan ya aku kabulkan kemudian membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah dan kepada keluarganya wal yaktim tunga ahu bimisnidhalika kemudian tutuplah atau akhirilah doat itu dengan yang demikian pula maksudnya baca sholawat Nabi terus memuji Allah kalau permintaan itu diapit oleh sholawat itu Allah malu untuk tidak mengabulkan nanti hadisnya akan ada di dalam summal yakul ba'dahu amin kemudian setelah selesai berdoa tentu saja membaca amin amin bisa amin bisa amin gak bisa amin itu bisa dibaca amin boleh amin boleh amin boleh ini lah berdoa artinya wal yuksir al abdu jidan min su'alil afiyyati vid dunia wal akhirah dan seseorang itu seoganya memperbanyak dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh dari memohon afiyah di dunia dan di akhirat afiyah itu enak terproduktif sehat itu misalnya badan sehat badan sehat itu bisa jadi digunakan untuk maksiat bisa jadi digunakan untuk ibadah untuk taat nah sehat yang digunakan untuk taat itulah afiyah miskin yang disertai dengan sabar itulah afiyah kaya yang disertai dengan bersyukur bermurah hati suka memberi itulah kaya yang afiyah kaya yang gersulah aku ciloko suge yang pokel ya ciloko menen sehat yang maksiat ya ciloko menen tidak ilmu hakikat itu bukan masalah sehat dan sakit sakit bisa sabar enggak tidak bisa sabar itu yang afiyah sabar itu disitu bukan sesuatu yang dipaksakan jadi sakit tetap gembira tidak ada tidak ada tertekan sedikit pun ini lah belajar ini habib muntir baru saja meninggal seumur dari muda sekali penuh dengan penyakit ini enggak pernah mengeluh enak santai aja guru jenny sakit enggak ngeluh santai enak kalau ngafiyah itu seperti itu tentu ngafiyah yang 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 arti yang pertama itu ya sehat dan digunakan untuk panjang umur yang penuh keberkahan nah seseorang itu seyogianya kata alhabib Abdullah bin al-haddad sungguh-sungguh memperbanyak memohon ngafiyah dunia dan akhirat dan benar-benar sampai di dalam sebuah hadis anahu ma su'ilallahu syai'an habba ilahi min ayyas alal afiyah wid dunia wal akhirah dan bahwa sungguh tidak ada sesuatu yang dimohon yang dimohonkan kepada Allah yang paling disukai Allah dibandingkan dengan kalau Allah itu dimintai afiyah dunia dan akhirat jadi yang paling disukai Allah itu permintaan mengenai afiyah dunia akhirat secara gampang ini sukses dunia dan akhirat adalah sukses kan artinya macam-macam di situ mengandung kebahagiaan mengandung sukses ekonomi itu bukan sukses yang benar jaya dunia akhirat menang dunia akhirat fahiyah min ajmangid da'awati wa'afdhaliha memohon afiyah untuk dunia dan akhirat itu adalah doa paling komplit dan paling utama Allah waliyut taufiq dan Allah lah yang memberi pertolongan mengatakan dulu mengenai nyamplong nyamplong pemerintah Jepang sudah berpuluh-puluh tahun mengeluarkan beratus-ratus miliar meneliti nyamplong tidak bisa pemerintah Jepang meneliti sidat sudah 10 tahun lebih berapa miliar entah melibatkan berapa profesor sampai hari ini belum bisa memijahkan sidat Pak Kijawes bisa itu santri santri ini ngonokui itu basicnya semua Quran semua kitab kuning itu profesor dokter Raja Diak dan kita Jepang sekolah MTS atau man untuk hal teknis itu kan biasanya selama ini kan didominasi oleh kelompok akademik kelompok sekolah ini teknis ilmiah menyangkut sain ngerasa ragati meliyatan ketemu menyangkut santri dunia keren bidangnya beda-beda bidangnya beda-beda keren nanti ngaji itu harus bisa mengilhami kehidupan dunia dan akhirat mau sekedar textbook ya kalau YouTube ada orang gak usah saya sebut namanya lah lahir tahun 60 sejak 14 tahun got orang tuanya ke Mekah berguru kepada mahasayih mahasayih yang hebat-hebat itu termasuk katanya pada Sheikh Muhammad Maliki kitab apa saja sudah dimakan dikunyah habis-habisan luar kepala penenek menjawab soal-soal tentang hal-hal teknis hal-hal sari hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah itu canggih banget argumentasi tapi kalau bicara ilmu hakikat ya kebleset gak paham apa-apa kesimpulanku ini banyak baca kitab burunya ya ampuh-ampuh sudah Allah tidak memberi pintar ya tidak pintar kan kembali diingatkan bahwa ilmu itu kan ya memang dari Allah guru itu kan hanya lantaran membantu itu dokter tak teluk webek dokter guru saya ini saya ini saya ini saya ini saya ini saya wah buang tapi mendengar ceritanya guru Zaini saja menjepat dia itu dan argumentasinya itu ya lucu dia lantaran guru Zaini disuruh cerita sama Rasulullah untuk kalau guru Zaini dicium lututnya oleh Rasulullah masa Rasulullah dicium lutut memang si Den itu lebih hebat dari Rasulullah ya enggak kalau seorang ayah mencintai anaknya jangankan cium lutut bokong saja bisa dicium misalnya aku kalau sholah sholah dikegarkan ya dicium bokongnya kalau alha saking gemes tak cium bokongnya bareng itu bukan berarti alha lebih gimana gimana ini tanda saya masak si Den si Den si Diyar bilang Rasulullah berkumpul di kamarnya bersama semua pengguni bagi al-gorkot termasuk sesaman al-madani sahabat-sahabat Rasulullah keluarganya terus kamarnya itu luasnya seberapa lagi petok ini pengalaman rohani kamarnya itu seberapa lombok kamarnya ini cukup satu badan ini dihadiri jutaan apa aku jeneng ruh ya cukup ini tetap banget pada alam-alam itu bujah pintar masak wali gak ngejenggot dia ngutip hadis tentang ada orang Yahudi menyukur jenggot Rasulullah berpaling kan terlihat -lihat kontaknya atas semua itu ini orang ini textbook tingking banget berhenti pada tek itu orang tinggal ilmu tahsis bareng di kitab-kitab itu lihat itu risalah kusairiau menyebut kitab semuanya ya Allah ya Allah tidak ada itu karomah dicerita-ceritain kalau mau jizat dicerita-ceritain kalau karomah tidak boleh diceritain kalau Rasulullah yang nyuruh cerita terus bagaimana setiap ada berkekewalian makanya ini hati-hati buka pengajian Youtube melah tersesat orang paham selalu merasa merasa ngerti kerungut ceritaku rampong itu juga orang banjar itu bukan keturunan saya arsat al-banjar itu pun secara teknisi dan mungkin dihafal koran barang kita bisa ngelotok kita bikin kita bikin berhenti pada tek ini saya berhenti pada tek ini berhenti pada tek itu mudah mau wali disitu ada yang menghadap perempuan tidak menutup awrat tamu mas wali merokok tidak tahu rokok itu haram sejak kapan rokok itu haram masuk wali sakit tidak sembuh-sembuh tiap minggu cuci darah apa hubungannya wali dengan sakit kalau wali benar harusnya sembuh Allah mengendaki sakit bagaimana banyak wali yang seumur hidup kerjanya sakit nah gitu makanya statement statement di internet itu nah si ngerata buka internet mahaman statement di internet itu marai pusing maka belajar itu pada satu guru saja guru biar menjelaskan apa ininya ya 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 ini jadi pinter terus jadi goblok barang siapa tidak percaya kepada kewalian dia tidak akan pernah mencicipi kewalian itu nikmatnya kewalian sedetik pun sampai mati nah Allah pinter banget itu apa hadis apa apa cacahan ini rada teks itu kan ada konteks Allah saja ngajari kita itu ngajari Rasulullah berarti kan ngajari kita juga ayat Quran aja turun itu sesuai dengan konteks dan zaman kan berubah maka Rasulullah bilang setiap 100 tahun akan ada mujadid dan pembaharu orang yang mengaitkan lagi teks yang diajarkan Allah dan Rasulullah serta para ulama ulama pendahulu dikaitkan dengan zaman yang sedang terjadi kan aku itu orang gampang ngilmu ngelal aku tersekenal dengan Mbak Tim itu dulu ngilmu rasa adu-adu atau ngarap dikuasai wahabi dan itu gurunya juga bukan mahabi dia ngakunya banyak saya Muhammad kan bukan mahabi terus kulian yang al-Azhar semarang kita bareng ini sekali goblok-goblok air berserah Allah itu kalau mengangkat seseorang menjadi wali enggak peduli apapun yang dilakukan yang wali itu kan ada kriteria syariat ada dilarang masuk itu kan umum kalimat umum kecuali petugas kan anak kecuali makanya hati-hati internet rasa membuka situs-situs tentang kok malah bingung situs-situs agama macam-macam malah bingung kok beda harus diulang ya mungkin beda mungkin buka situs gemblok atau jalan ini pada ini tidak ada kira pusing kalau mendengar cerita tentang kiai dari santri-santrinya nanti dulu malah pusing nanti dulu lihat-lihat dulu seberapa dekat santri itu dengan kiai seberapa akrab seberapa cerdas cerita-cerita tujuh sakrab karepe dan sangkia itu pasti bukan seperti itu benar lah enggak boleh ini enggak boleh enggak boleh enggak boleh dimulailah dari yang boleh-boleh saja yang ringan dengan ini dong ini ya muka internet ya orang dong ya orang yang maaf enak sebangga banget misalnya saya berteman di Facebook dengan keponakannya Tuan Guru ya satu naik keponakannya bener dua keponakannya belum tentu sama dengan yang diponaki apa hebatnya kamu berteman dengan keponakannya Tuan Guru enggak ada hebatnya belas tanya-tanya kalau aku ragam takon kalau keponakannya yang belum tentu itu mumet dewe nah ini masih ada kaitannya dengan kemarin memandang saya kewalian karena gampang saya masalahnya ruwet informasi begitu bebas diakses sehingga memahami secara rasional ilmu hakikat itu rendah itu berada kehubungan ini wali kalau jenggot itu di takdir Allah rasanya jadi wali jadi jenggotan terus jadi wali 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 apa hubungan kayak gitu itu nah riva tal wali ilal wali yang tahu wali itu cuma wali aku ngerti guru jenggot wali wong aku wali wali murid karena ada tanda-tandanya kesaksian kesaksian banyak tidaklah ma'rifat al wali ilal wali tidak ada yang tahu wali kecuali wali itu maksudnya kewalian seseorang diketahui oleh wali lainnya nah wali lainnya itu bisa menceritakan kepada banyak orang bahwa sang wali itu benar wali gitu tidak harus tidak harus sang wali langsung misalnya saya tahu guru jenny itu wali kutub karena mbah tim bilang saya tahu dari mbah tim orang kok kudu aku dewe ngerti meneliti neropong wawancara interview meskipun masih ada langkah-langkah yang saya lakukan untuk memuaskan kok hasrat ingin tahu saya dan cocok kabin silahirrahmanirrahim lanjutkan dengan dengar Allahumma ini awadubika min ngilmin layangfa ya Allah aku berindahan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat nah kitab itu tidak bisa bicara kitab itu ditulis adalah alternatif sedekahnya ulama sebagai sebuah alternatif mencari hidayah Allah nah nanti harus dikaitkan dengan banyak hal lagi tidak berhenti pada itu memahamin ewerah gampang dan mengaitkan dengan konteks keadaan dan zaman kan terus menerus berubah Islam tidak pernah berubah makanya wali zaman dulu itu lebih sakti lebih hebat daripada wali zaman sekarang nah oleh karena itu wali zaman sekarang tentu saja ada perubahan-perubahan dalam hal perilaku yang bisa dimaklumi yang berbeda dengan wali-wali sebelumnya zamannya seperti ini apakah berarti kewalian habis tidak kewalian terus-menerus ada sampai hari kiamat halal vital halal vital halal vital halal pokok ini yang mana kan kadang-kadang orang itu tidak bisa membedakan kalau wali itu dalam kitab tidak ada orang sekitarnya berani-berani mendekat tidak menutup awrat wali itu dalam keadaan bagaimana rasulullah dulu dakwah malah masih banyak itu orang mosrik apa-apa jenis tawaf telanjang bulat laki perempuan padahal rasulullah itu puncaknya perhambaan kepada Allah di dekat rasulullah lagi sholat lagi ini rasa membuka situs rasa membuka youtube judul ini kontroversi ceramah abah sekumpul aku curigai jangan-jangan menghina ini tak buka tenang bang satya tak komentari untung saya buka sehingga saya bisa komen tak komentari biar orang yang nonton itu ngerti paham ini idiot seperti itu serban bahasa Arab terus mesti cerdas ya ternyata idiot idiot sangat idiot ini tak dengaknya mudah-mudahan Allah berhidayah sehingga muraca ramah seperti itu lagi ini berang juta tahun hari 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 hidayah Allah biasanya sekali ngayel dan terbuka lagi statementnya di diunggah lagi di youtube itu kan nantang nantang tandangi karena nantang tujuh yang berusaha yang buri yang paling santet nantang yang nantang jauh 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 apa ini tidak kita mampu membedakan belum untuk saat sekarang karena itu enggak kayak Mas Andi pusing saya begini saya khawatir kalau ini sesat ini ini pusing salah salah dirung oke itu ya lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kan ini bagaimana? Karena tidak penting Menolak fenomena kewalian itu bahaya Sangat berbahaya Wali-wali itu rasa diutak-adak Utaknya gaduh oleh orang-orang ini butuhnya percaya Ini orang cerdas banget masalahnya ragaduh Ini pinter orang cerdas banget ini ragaduh Bersih dari keinginan duniawi Bersih dari sifat-sifat buruk Itu bisa faham Karena itu nanti menjadi pinter Ini pinter utaknya kadang-kadang hatinya reget ya Ngumat hati hasad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah saya mengulang lagi yang itu-itu Nah ini ada Rasulullah SAW Orang itu juga kalau menyebut Rasulullah juga Sallallahu alaihi wa aliyahsallam Iya Iya itu Padahal Syekh Jainal Abidin Al-Kuburah itu Buyutnya Rasulullah itu kan sudah Pernah menyampaikan bahwa Ahlu sunnah wal jamaah itu Banyak membaca salatu pada Nabi Aku mah jaga gitu Nah ternyata Iki-ki orang ini ya Kayak masuk selawatnya juga ini Setidak ada apa seramah lah Nah makanya kita itu jangan terlena Yang boleh terlena itu cuma punya Nindang dut itu terlena Wah aku berarti Mesti bener Innah hudah hudah Allah Maka Rasulullah ngajari kita Kita doa Allahumma ini as'alukal hudah Nah gitu loh Jadi jangan Wah aku semocos laut Aku semgini Berarti top Belum tentu orang itu Amalannya bagus itu Bajut pol gue Ketok suka rupanya Ini sorot matanya memang Bumbes Ramah umum Metok-metok Mendelik-mendelik ya Hilang Kontrolnya hilang Kontrol emosinnya hilang Belas orang anggung gue Belas Oh itu sudah lo Bisa setruk deh Pulmu tuh Bikwaitikum Katakan Maudiar kamu Karena kamu marah Ya Allah Ya Rasulullah Memang semuanya itu Terserah Allah Itu orang pintar aja Bisa kayak begitu Bila loh Sampai lagi kita-kita Yang tidak banyak baca kitab Tidak ketemu banyak emas saya Makanya jangan juga Aku semuanya guru Mbak Dem Segera ngajik Sapa-sapa Mbak Dem Mbak Dem Menjadi rumah apa Sisi Mbak Dem Ini menganggap Santri Loro Apa menganggap Santri Ini menganggap Santri Yang paham Nanti dulu Itu Bismillahirrahmanirrahim Ini Kang Jaweski Sanatnya oke Kalau jadi santri Mbak Dem Yus macam-macam Jadi Kirang-birang Dan ampuh Terus ya Kang Jawes Dan ampuh Insya Allah Ampuh Terus Kita Yang ampuh Caranya Buyuk Kita Pecundang Kita 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 Selalu Memohon Kepada Allah Melalui Rasulullah Itu Makanya Ngaji Tentang Ibadah Yang menjadi Solawat Menjadi Alhamdulillah Itu Tak Rasanya Menjadi Penting Kita Gimana Ini Suma Anna Kat Waradangan Rasulullah Sallam Minal Adhkari Wal Adhinyati Almut Lakati Almu Qayyadati Fil Awkati Almut Tangah Kibati Wal Ahwali Almut Tazo Yirati Makasura Wantasara Wakat Ratabha Alayhissalatu Wasallam Li Umati Warakabahum Biha Bita Kuna Sahaban Lahum Ilana Ilkhairi Walkhairati Wassalamati Minasyari Wal Afati Al Waqingati Bimasyi Atillah Fitil Kal Ahwal Wal Awkhat Seperti Seperti Saya Bilang Buas Padalah Jangan Terlena Ini Penting Baik 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 Insya Allah Dan Pak Marsono Rakrum Maksudku Ini Ramnya Ngajiki Bawa Nyetel Youtube Farset Tiap Hari Jadi Terpotong 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 Diara Komplet Nanti Nanti Tidak Bisa Ikuti Alur Maksudku Pak Mari Selalu Selalu Buka Youtube Insya Allah Yang lain-lain Ramnya Ini Buka Mak Menyedi Anifel Harus Kocok Farset Ngajik Ramnya Biasanya Setengah Dino Di Upload Disetel Supaya Komplet Diara Komplet Iya Menung Menung Tangan Rantai Sikil Englilmuyen Untuk kita Sikil Tangan Mungkin Untuk Di Komplet Kenapa Tidak Kecuali Kalau Tidak Mungkin Kita Tiap Hari Upload Wallah Al-ma'faiq Ilaq Amin Tariq Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Wabarakatuh Al-ma'faih Tidak Jangan Dereka Tidak Dereka